musik kata musik tidak buta what's good man selamat datang di musik kata musik tidak buta hari ini kita punya special guest dari semarang please welcome malik rose what up man sehat 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 gimana kabar alhamdulillah perjalanan jauh dari semarang ini jauh semarang dua kali ke bengkel ya pak for real information saya naik motor karena gabut aja enak ya naik motor enak aja jadi kayak orang bego gitu kan tadinya mau jalan kaki kalau gak naik bish bila kayak hiphop hiphop kan kalau gak jalan kaki naik bish naik kereta tadinya nih tapi karena saya almost hiphop bukan real hiphop jadinya naik motor almost ya almost ya bukan real hiphop iya belum-belum punya ininya ya impaler six four belum jadi malik rose gini bro gimana buat temen-temen yang belum tau malik rose ini adalah seorang rapper dan beatmaker dan kita pengen tau nih musik rap pertama apa sih yang lu denger dan kenapa musik itu bisa menginspirasi lu untuk bermusik sebenernya kalau ngomong tentang musik apa masih luar dari hiphop oke sebenernya tapi kalau misalnya kenapa ada di rap itu tahun 2002-2003 kalau gak salah cuma ada 3 tahun itu ada Sae Koji main di Semarang oke di Sae Koji tinggal buat Sae Koji tinggal buat Sae Koji laki main di Wondria laki mau manggung ditantang udah oh gitu iya iya dia sering begitu tuh dia kalau manggung sering nantangin battle ditantang sama ada orang Semarang juga insya Allah buat quatromatic muzor perandi quatro disitu kayak punya orang siapa keren ya iya udah punya keren terus karena entah dimana komunitas rap malik gak nemuin bigden lah bimax lah dengan semoga besok bisa ketemu semoga besok bisa ketemu dan waktu beranjat ke SMP itu kejadian waktu SD malik beranjat ke SMP ternyata Kakak Malik adalah rapper juga The Juice ke berapa nger? The Juice The Juice ke perinjaman dulu Tito oke sekarang nominya Lontak Tito Lontak oh ala iya what's up itu Kakak Malik itu Kakak iya oh iya 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 ngobrol terus akhirnya pernah sempet nongkrong teman main gue terbuka dan berarti lu belajar dari nonton dari nonton lu terinspirasi ya nonton keren ternyata iya iya pas battle nya ya pas battle pas battle gue pernah denger cerita itu Quattro pernah naik ke atas untuk battle sama Psychoji emang begitu dan itu sempet 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 mau kalah tuh si Igor katanya ya katanya yaudah yaudah tapi ya gokil lah kalian berdua kalo kalian gak tau modus operandi Quattro salah satu rapper beatmaker yang keren yang belum dengeran suaranya kalo lu ngeliat ini tolonglah baliklah kita perlu lu dia lagi di Indo oh betul bocor bocor lanjut terus akhirnya 2007 mengambil sikap karena yang Malik tau film hop cuman ada ekmel terus abis itu ada hasil flow keren harus nonton hasil flow ini kalem apa jadi yang Malik lihat hip hop disana itu it's not a music as a culture dan sampai 2020 hip hop dijadikan sebagai alat ada yang jualan ada yang ya anything else alat dalam tanda putih baik berarti lu rapper dulu ya? sebelum beat make lu rap dulu? apa lu beat making dulu nih? dua-duanya udah langsung lu ajar aja lu belajar beat making dari mana? dari melihat orang karena waktu itu Malik SMP uang Rp 300.000 itu mahal musiknya Rp 300.000 mas oh yaudah coba bikin mas oh yaudah cari software ke warnet kalau gitu bikin dong belajar sendiri dengan melihat sendiri lu coba-coba sendiri ya? ya gokil jaman dulu belum ada youtube Fruity Loop 5 Fruity Loop 5 Fruity Loop 5 lo gatau Fruity Loop sih abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu di suatu apa namanya pulau lu cuma perlu bawa satu album ga perlu hip-hop untuk saat ini Kunto Aji Mantra Mantra shout out buat Kunto Aji Kunto Aji Mantra Mantra itu Kunto Aji lebih RnB ya dia buat yang di album itu sesok tawan Malik dia ala-ala Santo Bass oke nah itu menarik bro soalnya artis-artis kayak Kunto Aji ini 10 tahun 20 tahun kemudian itu bisa di sampel lagi sama beatmaker-beatmaker yang baru gitu leis juga yang pernah habis hei leis leis keren banget tuh apa puncak janggal puncak janggal album lo keren leis sumpah baru keluar 2 hari itu jadi puteran sampe anak gue suka men lu memang anak gue suka leis ini boleh ngomong-ngomong kasannya sih? boleh boleh memang bangsat bangsa orang bangsa yoi jadi rapper beatmaker apa lagi? kadang-kadang jadi ghostwriter ghostwriter karena kulit pak oke oke terus untuk besok kemungkinan ada collab sama Fummy Cupcakes buat trainer di Sumerang juga buat Fummy Cupcakes ya oh lu kolaborasi sama mereka ya? kolaborasi karena kolaborasi hari ini itu bisa lebih luas gak harusnya sama spesies musisi itu mungkin sih atau seniman atau seniman tapi buat teman-teman di peranak club ataupun enggak please berkolaborasi dengan siapa aja yang lu mau please berkolaborasi lah kita tidak perlu menunggu ada sebuah brain besar datang buat ayo bikin kolaborasi siapa mau dalin no kita bisa berdikari sendiri berkolaborasi dan setting dengan bisa jalan bisa jalan oke Malik Rose keren lu siap main musik kata? always ready bukan born ready always ready because if you always ready you never have to get ready oke kita masih di bulan November jadi buku yang gue pilih hari ini adalah Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia kita masih ada November di Sumpah Pembuda ya ya kita pakai yang ini aja supaya masih setema dengan bulan ini oke ini ini maaf sebelumnya mata rada merah itu tadi perjalanan jauh hahaha masih capek dia masih capek ini perjalanan jauh hahaha oke bro luar setiap mata dulu oke 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 serah serah oke oh panjang weh lumayan ini lumayan si labelnya lumayan panjang nih widih emang tuh pilihannya itu udah ternamblinya sama Tuhan gitu loh oke aku rasalah saya nih malah hahaha oke emang lu berapa banyak? ini udah empat pakai empat kata ini yang lu harus tulis buat bikin lirik dua kata berikutnya kita bakal buat bikin subscribe udah? iya hahaha lu ngeliat videonya hahaha kampus mau hahaha enam nih udah udah ya ini kata-kata yang lu pilih ini gua suka sih main nasi alright udah nih buka boleh? boleh apa aja sih penasaran kan? oke musik kata episode kali ini buat Malik kata pertama diperbaiki kata kedua dolar money 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 darada lebel ya darada lebel yo kata ketiga aku kata keempat kemajuan buat discraster kata kelima waktu dan buat kenam perubahan hahaha ini ini hahaha kata mata lagi daripada salah asyik oke alright we'll be back soon man hai 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 hai